Bisa kita simpulkan pesticida kita ini sudah berhasil karena dari warnanya sudah sama ya ini tadi yang menggunakan sidabas ini yang menggunakan pesticida minyak tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Sahabat tani seperti ini tanaman timun kita sekarang ya hari ini sudah usia 6 hari setelah semai Nah sahabat tani kemarin kita sudah banyak upload video untuk persiapan pupuknya dan hari ini admin akan mempersiapkan untuk pesticidanya Oke teman-teman kita langsung saja ya gak usah berlama-lama ya kita langsung saja ke proses pembuatan pesticidanya Dalam hal ini kita akan membuat pesticida dari minyak tanah Selamat menyaksikan hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua untuk membuat pesticida minyak tanah Nah kenapa kita akan membuat pesticida minyak tanah Karena admin rasa dalam bertani itu perlu yang disebut adanya penghematan Nah sahabat tani hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara membuat pesticida dari minyak tanah Nah untuk membuktikan admin pernah menggunakan atau tidak ini adalah koleksi-koleksi dari pesticida yang admin punya Nah jadi bagi teman-teman yang mungkin saja mengira admin ini omdo gitu ini buktinya pesticida admin banyak teman-teman ya Ini malah gak semua di kesiniin teman-teman Ini kenapa admin keluarkan karena admin ingin membuktikan ke teman-teman semua bahwa pesticida admin ini awet ya Ini lihat ini sampai karatan-karatan seperti ini Ini kenapa awet karena kita punya pesticida yang hemat seperti ini Lalu untuk apa kita punya pesticida ini kalau kita harus beli ini Nah disini teman-teman kalau untuk pesticida nabati terus terang aja memang sehebat-hebat pesticida nabati Tidak akan mengalahkan pesticida yang pabrikan Nah solusinya adalah kita siasati dengan menghemat gitu ya Nah pada hari ini admin juga berbagi ke teman-teman semua sebagai oleh-oleh bagi teman-teman yang mungkin petani timun juga ya Karena admin pada periode ini akan menanam timun Nah untuk pesticida teman-teman siapkan imidacloprid teman-teman Nah seperti ini contohnya Ini sangat cocok sekali untuk budidaya timun teman-teman Pesticida ini sangat ampuh untuk mencegah dari oteng-oteng ya Teman-teman perlu siapkan pesticida ini untuk menanam timun supaya timunnya aman dari oteng-oteng Nah selain pesticida ini teman-teman juga siapkan pesticida yang bau menyengat Ini untuk fase generatif tentunya Melindungi buah dari serangan lalat buah ya Kita perlu spraykan ini rollingan gitu ya Tiga hari sekali menggunakan kurakron Tiga hari sekalinya menggunakan bespidor Nah teman-teman juga perlu punya yaitu abamektin Nah ini abamektin admin masih banyak teman-teman Ini masih banyak abamektin ini untuk menghindari keriting Atau juga yang murahnya menggunakan ini Menggunakan sidabas teman-teman ya Teman-teman bisa pilih salah satu Mau ini boleh, mau ini boleh Ya untuk menghindari keriting teman-teman Nah kalau untuk yang ini Ini untuk semua tanaman ya Tanaman cabai juga bisa Tanaman terong bisa Tanaman tomat juga bisa menggunakan sidabas ini Cuma bedanya ini hemat Kalau ini agak mahal Apalagi yang lainnya tuh ya Kayak demolis tuh lebih mahal lagi teman-teman Demolis, corona tuh lebih mahal lagi Karena bahan aktifnya sudah beda ya Takaran bahan aktifnya Nah teman-teman Kembali ke poin yang tadi Kita akan membuat pesticida minyak tanah Jadi sebelum membuat Kita juga perlu tahu gitu ya Tujuannya apa Tujuannya yaitu Menghemat ya Jadi hanya penghematan saja Tujuannya Artinya begini Nanti teman-teman gunakan pesticida ini Dimik dengan pesticida yang ini gitu ya Dengan pesticida yang sudah ada Nah untungnya apa nanti Biasanya menggunakan imidacroplit ini 2 sendok Setelah punya pesticida minyak tanah ini Teman-teman bisa dikurangi Setengah sendok aja Untuk ininya gitu ya Setengah sendok atau satu sendok aja Untuk bespidornya Karena Kita sudah punya pesticida buatan sendiri gitu Nah itu tujuan Untuk pembuatan pesticida minyak tanah Nah teman-teman Nggak usah berlama-lama ya Dari tadi kok ngoceh-ngoceh aja Kapan membuatnya Oke teman-teman Kita Untuk membuat pesticida minyak tanah Cuma 2 Yang perlu kita siapkan teman-teman Bahannya Yaitu Minyak tanah Dan sabun colet Nah usahakan Sabun coletnya ini Berwarna kuning Teman-teman ya Nah kalau admin Biasanya Membuat pesticida minyak tanah ini Untuk minyak tanah 1 liter Biasanya 1 bungkus Sabun colet yang harga 2000an Nah jadi seperti itu ya Mudah saja Kalau teman-teman mau membuat Pesticida dari minyak tanah ini 1 liter Berarti teman-teman beli Sabun coletnya ini Sebungkus gitu Itu cukup ya Cukup untuk membuat Pesticida minyak tanah Nah teman-teman Sekarang kita langsung Ke prakteknya saja Bagaimana Cara Membuatnya Teman-teman ya Nah ini Karena Kita membuat Ininya ini Setengah Liter ya Membuat Pesticidanya ini Setengah liter Kita juga gunakan Ininya Setengah bungkus ya Yang 2000an ini Kita gunakan Setengahnya saja Untuk sabun coletnya ya Separuhnya Maksudnya ya Kita gunakan Separuhnya saja Untuk sabun colet Yang harga 2000an Teman-teman Nah Sangat mudah teman-teman ya Minyak tanah Dicampur dengan sabun colet Setengah Udah Selesai Kalau minyak tanahnya 1 liter Sabun coletnya Satu bungkus Kalau Bikinnya setengah liter Berarti sabun coletnya Setengah bungkus Kalau misalkan Ada yang seribuan Yang seribuan Bisa ya Ini setengah liter Sabun colet yang seribuan Sebungkus Uis Beres Nah sekarang Tahap selanjutnya Kita kocok teman-teman Pokoknya kita kocok Sampai Menyatu ini Antara sabun colet Dengan Minyak tanah Oke teman-teman Seperti ini ya Mudah Membuatnya Kita tinggal Kocok saja Nah sekarang Untuk dosisnya Nanti setelah Teman-teman punya Racikan seperti ini Dosisnya Admin sarankan Untuk Menggunakan Sedikit saja Teman-teman ya Satu tutup botol ini saja Per Tengki 16 liter air Ya Jangan banyak-banyak Teman-teman Takutnya Angus Pucuknya ya Dan Menyeprenya juga Harusnya Jauh saja Gitu ya Ini nih Seperti Abamektin Atau Seperti ini Nantinya Seperti Apa namanya Ini Sidabas Ya Jangan terlalu banyak Ini Mengandung minyak tanah Jelas ya Ini kalau kebanyakan Bisa angus Pucuk Dan juga Aplikasinya Usahakan Sore hari Sekitar jam 5 Ketika Tidak ada Sinar matahari Ini Supaya aman Admin mah Jujur saja Gitu ya Kalau teman-teman Aplikasi Hati-hati Jangan banyak-banyak Dosisnya Dan juga Jangan Pas Panas Tunggu cuaca Tunggu cuaca Tidak terik Dulu ya Baru kita Menyeprei Sekitar jam 5 Atau pagi ya Jam setengah 6 Jam 6 Sampai jam 7 Gitu ya Sebelum ada matahari Itu untuk Aplikasinya Untuk basisnya Teman-teman gunakan Satu tutup botol ini saja Per tanki 16 liter air Nah teman-teman Untuk menguji Keberhasilan Dari pesticida kita Kita perlu uji Kesini Teman-teman ya Admin akan Uji Apakah ini berhasil Atau belum Kita akan tes Tapi sebelumnya Admin akan mengambil air Dulu Ininya Diisi air dulu ya Untuk pengujiannya Teman-teman ya Nah teman-teman Sekarang kita tes Apakah pesticida kita Sudah berhasil Atau belum Kita tes Menggunakan air ini Teman-teman ya Nah sebagai pembanding Kita coba Dengan ini Dengan sidabas Kita tes Ke air Ini masih ada Ini masih ada ya Awet benar Kalau kita punya Pesticida Nyata nama Awet ke pesticida Teman-teman Nah Jadi Sidabas ini Kalau ketemu Air Air Airnya akan Berubah Berwarna putih Ya Nah sekarang Kita coba Pesticida kita Ketika kita Masukkan ke Air Apakah berwarna putih Atau tidak Nah Sekarang kita Bisa lihat Teman-teman Kita aduk Nah Bisa teman-teman Lihat Sama ya Warnanya putih Juga Nah Nah dari sini Bisa kita Simpulkan Pesticida kita Ini sudah Berhasil Karena Dari warnanya Sudah sama Ya Ini tadi Yang menggunakan Sidabas Ini yang Menggunakan Pesticida Minyak tanah Dari warnanya Sama teman-teman Ya Nah ini Nah seperti ini Teman-teman Jadi Untuk saran admin Ya Dalam Penggunaan Pesticida Minyak tanah ini Admin sarankan Itu tadi ya Jangan sampai Overdosis Gunakan saja Satu tutup ini saja ya Per tanki 16 liter air Kemudian Teman-teman bisa Tambahkan dengan Pesticida Teman-teman Kalau admin Biasanya admin Campur dengan Ini Dengan bespidor ini Kalau untuk tanaman timun ya Untuk mencegah Oteng-oteng Untuk membahas mie Oteng-oteng Bukan mencegah Membahas mie Membunuh Begitu ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Bagi teman-teman Yang mungkin Mau bertanya Silahkan Teman-teman Tulis di kolom komentar ya Untuk pertanyaan Dari Pesticida Minyak tanah ini Nah ini Pesticida kita Teman-teman Ini Membuat petani Hemat Bukan main Terbukti Pesticida aja Sampai beberapa generasi Teman-teman ya Ini dulu Menanam cabai Menanam tomat Menanam timun Masih ada aja Ini nih Masih ada aja nih Sampai karatan Ininya Gih Inilah Untungnya kita punya Ini ya Punya pesticida Minyak tanah Oke teman-teman Gak usah kaki yang cocok ya Kita Tutup aja ini Sudah panjang Durasinya Admin akhiri Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau